PSSI telah mengumumkan akan mempercepat Kongres Luar Biasa atau KLB yang semestinya dilaksanakan pada November 2023 atau bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan pengurus PSSI saat ini. Pengumuman itu disampaikan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan pada Sabtu 29 Oktober 2022 dini hari atau seusai rapat darurat Komite Eksekutif atau ESKO PSSI. Meski demikian, baik Iryawan maupun jajaran anggota ESKO PSSI tetap nolak mengundurkan diri dari jabatannya. Padahal selain percepatan KLB, pengunduran diri pengurus PSSI adalah salah satu poin rekomendasi yang dihasilkan tim gabungan independen pencari fakta tragedi kanjuruhan. Menengkop Olu Kam yang juga ketua tim independen pencari fakta tragedi kanjuruhan Mahfud MD meminta Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan alias Iwan Bule untuk mundur dari jabatannya menyusul tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur yang menyebabkan sedikitnya 135 orang tewas. Kenyataan yang disampaikan Mahfud di sela-sela pertemuan Forum Rektor Indonesia. Tapi secaya riudis dia bertanggung jawab. Satu tanggung jawab pidana karena telah menyebabkan kematian orang banyak. Yang kedua tanggung jawab moral mundur. Segera kongres luar biasa ganti pengurusnya susun lagi. Kita bilang ya Anda tidak boleh kita pecat karena Anda orangnya FIFA. Tapi kalau Anda punya tanggung jawab moral ke rakyat Indonesia mundur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.